Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya mama nana nah di video kali ini saya mau share tutorial bagaimana cara membuat flat sale toko di tokopedia nah ada pun langkah-langkahnya kita masuk aja ke tokopedia seller disebelah kiri disebelah kiri ini ada beberapa ya ada statistik, performa toko ada iklan promosi, promosi iklan top ads ada dekorasi produk dan juga lain sebagainya nah untuk kita memulai flat sale toko kita klik yang promosi saya disini ada iklan dan promosi, ada katalog fitur fitur tokomu dan juga riwayat transaksi kita scroll ke bawah maka akan muncul seperti ini nah kita pilih yang flat sale toko oke maka akan muncul seperti ini kita baca dulu ya ke atas dulu kita ke atas dulu promosikan produk dengan flat sale khusus di halaman tokomu nah kita ke bawah lagi kita klik selanjutnya yang buat campaign nah oke sudah kita klik langkah selanjutnya yaitu kita klik yang info campaign kita kasih nama misalnya ekstra hemat nah kita kasih ekstra hemat terus kita tentukan jadwal campaignnya startnya mulai kapan kita tentukan disini dan juga beserta jamnya ini berakhirnya kita tentukan juga terapkan terus disini ada tulisan tampilkan nah disini kita centang oke terus kita scroll ke bawah kita pilih warna latarnya untuk bagian itu kita pilih aja mau pilih warna apa misalnya kita pilih warna biru terus jadi tampilannya seperti itu kita klik aja yang terapkan nah kita kasih kode dulu ya oh bukan bukan kode kita langsung ke kembali ke tadi disini kita kelola produk di kelola produk ini kita pilih produk untuk yang didaftarkan jadi saya buat contekan terlebih dahulu ya produk mana yang akan saya ikutkan flash sale toko jadi ini contekan saya terus kita pilih barangnya disini kita cari dulu barangnya oke ini sudah kita pilih 48 produk terpilih terus kita klik tambah di sebelah kanan bawah ini ya produk berhasil ditambahkan maka akan seperti ini nah untuk harganya kita tentukan kita lihat contekan lagi kita tentukan harganya dulu ya teman-teman ya kita tentukan harga harga kempen oke setelah kita isi harga kempennya berapa terus kita tentukan diskonnya nah ini diskonnya terus kita stoknya berapa terus maksimal pembeliannya dan juga high like produknya kita aktifkan kita pilih semua aja 10 pembelian 5 terapkan oke untuk high like produknya kita pilih 5 produk 5 produk yang terlaris nanti akan muncul di halaman depan saat campaign kita tampil kita pilih teman-teman oke ini sudah terpilih 5 produk yang akan tampil di high like selanjutnya kita klik simpan pengaturan info produk sudah diubah oke terus kita klik yang aturan campaign metode pembayaran disini ada pilih metode pembayarannya batas bayar reguler kita pilih pengaturan pembeli apakah pembeli yang sama boleh membeli produk di campaign ini dengan akses akun yang berbeda ya terus kita pilih simpan pengaturan disini ada notif simpan pengaturan syarat dan ketentuan pembeli syarat dan ketentuan pembeli ini ada tiga terus kita klik yang simpan pengaturan selanjutnya kita pilih yang buat campaign ya buat campaign kita klik nah maka akan muncul seperti ini campaign yang aktif tanggal 20 Mei sampai tanggal 21 Mei jam 21.00 untuk produknya ada 48 dan nanti akan muncul di flash sale toko di tokopedia toko kita oke sekian bagaimana tutorial cara membuat flash sale toko di tokopedia semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua see you next video babaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian